Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam coklat kita Humor Sufi Nikmah Nikmah Mas Bri Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Bri Jauh sekali suaramu Ini yang tepuk cuma kita berdua ya Berarti ini acara ini betul-betul mandiri ya Ini kedaulatan acara ini ya Di sana Saur jam berapa Mas? Tergantung kebutuhan Karena Saur menyesuaikan skala iman dan ketakwaan kita Mas Bri puasa Oh puasa Orang soleh Yang paling saya sukai dari puasa itu Mas Itu buka puasanya Mas Yang paling saya tunggu-tunggu itu adan maghrib Mas Itu buat saya spesial diantara adan-adan yang lain Mas Tapi Ramadan tahun ini itu istimewa Mas 2020 ini Mas Tidak ada buka bersama Tidak ada rebutan takjil di masjid Juga dilarang untuk mudik Tidak ada sungkeman mungkin Mas Fenomena ini mungkin terjadi hanya 100 tahun sekali loh Mas Mungkin karena istimewa seperti ini jenengan punya rencana bagaimana Mas menjalani Ramadan ini Mas Ini justru saatnya kita mengubah definisi-definisi yang sampean terminologikan itu Kita mudik yang kemarin-kemarin itu kan sudah konvensional itu Sungkeman-sungkeman itu kita kan sudah berapa dekade itu kita melakukan itu Terus peribadatan-peribadatan atau liturgi atau ritus-ritus yang kemarin itu Sudah berapa lama kita lakukan dengan cara itu Bisa jadi kita di hari-hari ini diminta mengubah Atau setidaknya sejenak merekreasikan Langsung ke seluruhan Opsinya bisa banyak sekali Jangan-jangan sungkem yang akan ketemu intensitasnya itu adalah sungkem yang akan kita lakukan besok itu Mudik yang akan menemukan nilai terbaiknya Justru ketika kita mudik cukup di dalam hati Mudik di dalam hati itu gimana? Hati kita ini kan sebuah bejana, sebuah rumah, tempat bahkan lautan saja bisa tersimpan di hatimu Wah Loh, 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 loh Sampean kau lebih sofistik dari saya Itu bacaannya apa itu selama karantina mandiri itu? Kok tiba-tiba jadi sesudah sini? Aku sebelum syuting ini aku belajar Loh, bener, Tomas? Bukan karena saya, Tom Kelihatannya, sirikmu selalu kelihatan Itu yang aku selalu terkesan itu Jadi, kedengkian yang tidak disembunyikan itu Betul-betul artistik itu Saya ini selama karantina mandiri di rumah Tidak menambah kecerdasan sama sekali, Mas Karena saya mohonnya fair Nanti ketika kita ketemu, sama-sama memang tidak berbuat apa-apa Mencuri waktu untuk bertambah cerdas Kalau sampean mencuri-curi pembaca Supaya tambah cerdas, kan sampean tidak fair itu namanya Oh, kesetnya alasan Tapi mungkin yang paling menyenangkan Dari tidak mudiknya kita Tidak kumpul keluarga Adalah tidak bagi saweran itu, Mas Itu kan lumayan gede itu, Mas Itu pendekatan maklaristik Jadi, justru di saat kita tidak mudik Di saat kita sua karantina Sebetulnya hanya fisik kita Yang Pasif itu Tapi seluruh kontribusi kita Sebetulnya sedang diaktifasi Sebetulnya Oh Berarti sawerannya ditransfer gitu Ke keluarga Oh ya, pasti Pasti Kalau honor dari umur sufi terlambat Gimana mau transfer saweran lebaran Kecuali Honor itu Yang tidak boleh terlambat transfer Tetapi Kalau Soal-soal yang lain Itu Kita Menyesuaikan keadaan Tetapi Tetapi maksud saya Aktivasi kepada seluruh keluhuran-keluhuran ini Ini harus mengalami puncak perayaannya justru Pengiriman buku-buku saya saja Ada delay karena Lockdown ini Ada itu Tetapi itu Sebetulnya secara kontribusi Energi kan sudah sampai dia Perkara transfernya itu Kemudian Tertunda sejenak Itu Dinamis saja Tetapi khusus Honor humor sufi Itu tolong Gelombangnya dibikin agak sofistik Agar tidak ter-delay Itu saja Sudah Itu buku-buku itu siapa yang pesan itu dikirim kemana Sampai yang terlalu lama ide belum imajinasi Itulah Sufistik itu Sufistik itu tidak ada realitas yang tunggal Sufisme itu realitasnya selalu majemuk Misalnya wabah, lockdown, terus wakarantina, lalu krisis Itu kan sering direalitas tunggalkan oleh mindset kita itu Ya, ya, ya Padahal Opsinya tidak semiskin itu sebetulnya Pada awal-awal Covid ini sedang berjalan Meluju ekskalasinya Ya Semua kita kan sedang konsentrasi pada gelisah Takut Kemudian Cemas Iya Dan Was-was Iya, iya, iya Over ya Over acting kita ya Iya Sampai kita lupa opsi-opsi yang lain Bahwa saya punya buku Saya penulis Dan saya punya dagangan buku Saya hampir lupa menjual buku saya loh Sekarang hampir lupa menjual dulu Padahal tidak berani jual karena gak laku ya mas Itu perasaan tidak laku itu juga sebuah kemiskinan opsi Oke Iya, iya Jadi rasa tidak laku itu membuat saya benar-benar tidak laku pada saat itu Terus Ketika Saya sudah kemudian berdamai kepada opsi-opsi itu Rasanya memang berat ya Karena Kemudian Opsi-opsi dominan itu sangat mengganggu pikiran Misalnya Di era begini kok berjualan Itu rasanya gak enak hati gitu loh Iya, betul, betul Saya gak jual buku mas Saya langsung sebar-sebar aja buku saya itu Saya gak enak jualan Saya berikan gratis Ya karena kalau kamu man Buku memang benar-benar tidak laku Jadi Saya ini pedagang buku Apapun alasannya Wabah ini tidak boleh menjadi alasan saya tidak berjualan Apapun suasana hati saya Dan ketika saya benar-benar mematuhi hukum itu Di zaman semacam ini Di era semacam ini Barang siapa berikhtiar Itu tetap ada jatah Bagi Pengikhtiar itu Ini yang elok Ada rezekinya ya mas ya Ada rezekinya bagi siapapun yang berikhtiar Ini yang mengejutkan Jadi orang tidak bisa Memelankoliakan Soal-soal yang hanya mengganggu moodnya Mengganggu asumsinya Lalu mengganggu Imajinasi-imajinasinya Karena Imajinasi itu Itu ya sumber kreativitas Tapi di dalam beberapa hal Dia kabut Bagi pikiran Wah ini kalau ini kata-katanya WS Rindra Sampai sastrawan Jadi kata-katanya itu Memang begitu ya Ya agak kurang bermutu memang Tapi kalau untuk kepentingan syuting Ya terpaksa Satu lagi mas Dalam bal mudik ini mas Yang paling Nganiati itu mas Kalau ketika suat idul fitri Kita itu kan Di lapangan yang luas Kumpul Kalau orang Saat kampung Atau orang Saat desa Bertemu dengan Saudara-saudara Keluarga Memori tentang Lapangan yang luas itu Yang pada hari lebaran Digunakan surat itu Selalu terbayang-bayang mas Di hari lain Memang untuk sepak bola Ya Untuk main warga Tapi hari itu Pagi itu Khusus untuk idul fitri Nah ketika Nggak bisa pulang Begini rasanya kok Sedih ya mas ya Sampai punya memori Tentang sepak bola nggak mas Atau lapangannya mas Sebelum aku jawab Tentang memori itu Soal kesedihan itu Ya Soal kesedihan itu Hanya soal Juga soal opsi Dan apakah kita Mengizinkan Kepada kesedihan itu Saya menantang Mengajak Saya tidak mengimbau Karena saya bukan pejabat Sampain menantang Sampain siapa emang Saya Penggemar tantangan Ciri-ciri orang sukses itu Begitu itu Nah Kita merayakan Mudik raya Kedalam Mudik keluar itu Sudah sangat Rutin Kita kerjakan Agar Seluruh bangsa ini Tidak sedih Kepada Kebiasaan yang Yang sedang Harus Kita rehatkan Sejenak ini Rehat ini bukan Bukan persoalan-persoalan Kemurungan loh Ini tirakat kebangsaan loh Rehat ini Jadi harus kita rehatkan Maka mudik ke dalam ini Betul-betul harus kita Sambut secara Sangat Sublim Sublim itu Keramat Gitulah ya Nah Bisa gak kita Melewati Permintaan-permintaan Alam Dengan cara Mudik ke dalam Secara sublim Dan Ada panen raya Ada mudik raya Sebetulnya Inilah saatnya Tapi di dalam diri kita Ini apa ada Lapangan sepak bolanya Mas Lautan saja ada Di dalam hatimu itu Loh Tapi apa ada Pemain sepak bolanya Di dalam ini Saya ini suka Betul sama Bambang pamungkas Mas Apakah ada Bambang pamungkas Dalam diri saya Kita undang saja Tamu kita kan Terpaksa orang penting Kalau begitu Saya akan Mengeluarkan Bambang pamungkas Dari dalam diri saya Untuk bisa kita Ajak ngobrol Kalau ini Kalau ini Sudah mulai Kita kabur Kalau ini Nggak boleh Nggak boleh Loh Para sufi punya Doa-doa tertentu Mas Untuk Menghadirkan Belum sempat Saya baca Doanya ini Assalamualaikum Mas Bambang Pamungkas Waalaikumsalam Bagaimana mas Kabarnya Alhamdulillah Baik-baik Sehat-sehat semua Semua sehat Sampai Kok bisa ganteng Begitu Ganteng dari dalam Juga atau bagaimana Kalau ini ganteng Gawan lahir sebenarnya Penting mas Bini Ganteng itu Dari lahir mas Ganteng itu Tidak perlu berusaha Sampai Mau berusaha Kayak apapun Sudah maksimal Nggak mungkin Lebih ganteng dari itu Tiap orang itu Punya gantengnya Masing-masing Kecuali mas Bini Tidak punya Zain Dari lahir Balanya Format Terima Aku ini memang tidak terlalu ganteng Karena kegantenganku itu sudah dipertaruhkan untuk karismaku Wah, abut banget itu bahasanya Oh, berat Kepentingan acting itu berat Karisma itu sesuatu yang harus ditabung dari awal, Mas Tidak bisa dadaan Sampean memang sudah berproses apa, Mas Pri? Kok bisa mengklaim sampean karismatik? Kalau BP itu karismatik Kalau PRI GS apanya yang karismatik? Nah, aku kan bisanya hanya membuat pengakuan-pengakuan Tidak sampai saya yakin, pasti ada yang mengakui karismatikannya, Om Pri Tapi mungkin levelnya berbeda Mungkin sudah agak-agak sepuh gitu Ini, aku tidak menyangka kalau Bambang ini kok agak kurang ajar Kita mengundang dia itu dengan asumsi dia sopan Ini pada orang tua yang melakukan pandalisme bahasa ini Orang saya ini kecepat Mas Bambang Saya sama Mas Pri itu sebenarnya Sudah lama pengen mengundang Mas Bambang, Pak Mungkas Tapi karena kesibukan kami Ya baru bisa sekarang ngundangnya Saya ini termasuk orang yang sebenarnya paling jarang ngobrol di TV gini Karena memang kurang begitu seneng lah gitu Tapi kok acara ini saya mau gitu, saya juga bingung Padahal acara ini, padahal kalau Om Pri bilang Ini pacara paling nggak jelas Orang tadi saya tanya, ini temanya apa? Terus pokoknya bebas, Pak E Mulah saya bilang, mati Mati Itulah sebetulnya bukti kekarismaanku itu Karisma itu bukan divinisi Karisma itu adalah perjalanan energi yang begini Perjalanan dari mana ke mana itu? Dari kesolehan ke kebaikan hati Mas Bambang ini kalau melihat sosok Mas Priges Apa yang paling tidak disukai? Pertanyaannya kok anggil Loh kalau yang disukai kan sudah jelas nggak ada Maksudnya itu Disukai Awalnya, awalnya itu saya dengerin Om Pri siaran gitu om ya Siaran radio Terus ada kebetulan di sepak bola itu kan ada tim dokter gitu Tim dokter saya itu termasuk offense banget sama Om Pri ini Sering cerita Ya cuman satu itu Kamu tepuk tangan Itu fakta yang kamu nggak boleh bantah Gusandra Biasanya kamu berat sekali mendengarkan pujian kepadaku itu Kebetulan tim dokter ini dulu tugas di pedalaman sana Hiburannya cuman Om Pri aja gitu Terpaksa mungkin Bang, kalau kamu memuji Jangan kamu downgrade Didengar keluarga aku ini sudah gembira tadi pada pujianmu itu Loh tapi memang bener kamu Dokter saya itu offense banget sama Om Pri Nah singkat cerita Saya kebetulan suka baca Saya ini termasuk orang yang seneng beli buku Bukan baca buku Seneng beli buku Wuh beli buku Mas Menengah ke atas Mas Baca urusan lain Karena orang beli buku itu kesannya pinter gitu Kesannya pinter Termasuk saya suka baca-baca Termasuk bukunya Om Pri Bukunya Gusandra Ini saya suka baca buku Akhirnya saya ngerti Nah tadi saya dengerin ngomongan gitu ya Saya menjadi merasa bodoh Karena bahasanya saya nggak paham semua Bahasanya itu nggak paham semua Terlalu tinggi Apa kita akhirnya jadul tadi Loh Mas BP Pokoknya kalau beli bukunya Mas Pri Niatkan untuk menyumbang Kaum du'afa Kalau beli buku saya Niatkan untuk mencedaskan kehidupan bangsa Karena memang levelnya beda Levelnya beda Tapi saya merasa bersalah kemarin Dengan Om Pri ini ter Jujur aja Karena ada satu quote beliau yang Orang berpikir itu punya saya Ya ya kemarin ya Saya bilang itu bukan punya saya Itu punya Om Pri Salah Saya bilang gitu Inget ya Om Pri Tapi Mas Pri itu harus berterima kasih Sama sampaian Karena gara-gara sampaian itu Quote menjadi terbaca oleh publik Nah Iya Selama ini nggak ada yang peduli Sama quote itu Mungkin karena Selama ini nggak ada yang baca itu Jadi pikirnya itu punya saya Ya Ya Bola Mas Bambang Ini yang menarik Dari sosok Mas Bambang Adalah Bukan hanya pesepak bola BP ini sudah mulai jadi Trendsetter anak muda Bagaimana Mendefinisikan Kecerdasan Kesehatan Keramahan Tokoh publik Sampai ini belajarnya dari siapa Mas Kayak gitu Kayak gitu Sebentar Aku yang menjawab Ya silahkan Jelas tuh sumbernya tuh Gus Kenapa kamu harus melakukan verifikasi Dari buku PRIGS Salah satunya itu Jadi begini Menjadi Pesepak bola itu Suatu hal yang tidak mudah gitu Karena kan hidupnya selalu Berproses Terus Kalau saya Menyebutnya kita itu Seperti dalam mikroskop gitu Dilihati banyak orang Nah salah satu Keuntungan Atau mungkin Bisa jadi juga Kerugian menjadi public figure adalah Keuntungannya kita bisa Memberikan efek Kepada masyarakat luas Apakah kita bisa Memberikan efek positif Atau negatif pada akhirnya Ini adalah tanggung jawab moral Yang selama ini Mungkin banyak public figure ini Kurang lebih Gak menyadari itu gitu Sehingga ketika Tampil di public itu Mereka ya Tak senangi dewi gitu Laka bahasanya Nah padahal itu sebenarnya Ada hal yang Mungkin kita memiliki Keuntungan tuh bisa Memberikan Efek yang positif gitu Dengarkan mas Beri itu mas Efeknya harus positif Mas Sambel selama ini Kontribusinya efek negatif Terus Katanya di era sekarang Media sosial ini kan Orang ini hanya melihat Kulitnya saja Gus Kayak orang lihat Di instagram misalnya Keliatannya kok Senang-senang terus Tidak selalu begitu Sebenarnya Orang ini sebenarnya Banyak yang Yang tertipu dengan saya Sebenarnya Banyak orang berpikir Bahwa saya ini pemain bola Salah Saya cuman Kadang-kadang sering upload Foto main bola Kadang-kadang Mengasih video lagi Main bola Itu sebenarnya kan Kamuflase saja Saya ini sebenarnya Bugayawan Pakai G ya Bugayawan Kayak sana Kayak sini Jadi Cepak bola itu Saya hobi sebenarnya Hobi yang kebetulan Bisa buatnya Kalau lain anak Bisa Buat beli ini Beli itu Tapi kan Manusia itu yang Seutuhnya kan Sebenarnya tidak Di profesinya itu Tapi bagaimana kita Mendefinisikan diri kita Yang bermanfaat Bagi orang lain Itu sebenarnya Saya mulai berpikir Mas Bebe Untuk episode berikutnya Kohosnya Mas Bebe saja lah Lebih cerdas Daripada Brikes Ya itu sebenarnya Sebenarnya sudah termasuk Dalam apa yang saya pikirkan Tadi sebelum syuting Sebenarnya Kita kan sama-sama Masih muda Belum sepo Di usia muda Kita-kita sudah Karismatik Ya kan Apalagi sekarang kan Zaman millennial Jadi usia memang Harus yang muda-muda Begitu Yang mungkin yang agak sepo Harus wayangnya Minggir lah Betul-betul Setuju saya Setuju Kalian ini kok jadi Zalim begitu ya Ini tuntutan zaman Om Pri Pemikiran-pemikiran BP lebih segar Mas Pri Daripada Sampaian Sampaian coba Tanya sesuatu Sesuatu yang segar Coba Mampu apa tidak Sebentar Sebentar Ciri-ciri Sufi itu Makan kolak dulu Itu Babang cuman air putih Aku kolak Nah model gak boleh Makan kolak Om Pri Mas Ramadan itu Tetap berlatih Mas Sepak bola Oh iya Biasanya Kebetulan gini Saya itu kan Sudah pensiun resmi Jadi pemain bola Desember kemarin Tapi sekarang Saya kan menjabat Sebagai manajer Persisnya Jakarta Jadi Tidak terlalu Jauh dari sepak bola Juga lah Jadi Kalau kebiasaan Pemain sepak bola Itu Kalau puasa Latap latihan Tapi jamnya Malam Jadi habis buka puasa Habis maharipan Jam 7 kita latihan Sampai jam 9 Pertandingannya juga Biasanya malam Jam setengah Sembilan Saya pikir Tetap latihannya pagi Bisa menahan haus Bisa menahan lapar Kok luar biasa Betul gak Gak ada yang kuat Gak gitu Mas Bi Kuat lari-lari Mau pagi Siang Suri malam Kuat Karena terbiasa lari Dari kenyataan Saya sering lihat Instagramnya beli Lari-lari Depan rumah itu Malah kemarin Saya kaget Kalau ada Kejadian yang Ngobrol sama apa Itu di atas Kemarin itu Sama monget Saya bener-bener terpukok Kok paham itu Yusing di atas itu Itu keponakanku Yang lama gak ketemu Jarum coklat Saat tepat Saat Mengepas gunda hati Hanyu Hanyu Dibuai rasa mantap Senang mengenang hati tuas Jarum-jarum coklat Saat sentai Larut dalam malam terbang Suasanya seimbang tempat Jadi nikmat Jarum coklat Suasanya seimbang tempat Jadi nikmat Jarum coklat Bang Ini bang Aku tadi menyinggung Ini agak Agak butuh diskusi yang berat Mungkin Chandra Tidak Mudeng gak apa-apa Soal ini Karena Ini soal level Keterdasan Jadi Sepak bola itu Aku mempercayai Itu Konstruksi Kenegaraan Dalam Wilayah yang paling Apa ya Ekstrak gitu ya Dulu ada Pemain persija Diki kontrak Dari sebuah negara Saya tidak ingin sebut Terus Dia pulang ke negaranya Sambil Melakukan kritik-kritik kecil Kepada Keseluruhan Tidak hanya teman-teman Persija saya kira Tapi juga Keseluruhan Dari pemain-pemain kita Pada Umumnya Dia punya keluhan Bahwa Teman-temannya di lapangan Waktu itu Itu sangat sulit Diajak berorganisasi Diajak bekerjasama Saya tidak Mengerti detailnya ya Dia curiga Kesulitan melakukan Mengorganis Kerjasama di lapangan ini Ini yang saya agak terkejut Budaya Membaca Orang ini menganggap Budaya membaca kita Rendah Dan itu mempengaruhi Pola kerjasama di lapangan Saya bantu Saya bantu Mas BP Saya bantu Memang susah Memang susah Membudayakan Membaca di lapangan Itu susah Mas BP Kita kan memainkan bola Masa bawa-bawa buku Kan gak Gak jelas Sangat tidak berkelas ini Membaca itu Di pinggir lapangan Atau bahkan Di rumah Pemain si Pak Bula Begitu masuk lapangan Ngapain ada kegiatan Membaca Ini salah satu bukti Yang layak diganti Itu bukan aku Dia Bang Yang layak diganti Kalau saya setuju Bahwa saya pernah ngomong Dalam sebuah seminar Bahwa secara talenta Si Pak Bula Indonesia Tidak pernah kalah Dengan negara manapun Di dunia Secara talenta Tapi Secara intelektualitas Kita Kalah Kita hanya bagus Dari talentanya saja Tapi bagaimana kita Mengejauh Hantakan strategi Counter strategi Menjalankan strategi Seperti bilang Om Puri tadi Emang kita lemah Saya harus katakan Bahwa banyak Atlet sepak bola kita Itu yang Dari kecil itu Tidak begitu Mementingkan Sekolah Inilah mengapa Selalu saya ketika Saya ketemu dengan Pemain-pemain bola kecil Saya sampaikan bahwa Sepak bola itu penting Tapi sekolah Jauh lebih penting Mengapa? Karena pada akhirnya nanti Intelektualitas Menentukan kesuksesan Ya kaitannya dengan tadi itu Bahwa bagaimana kita Menjelangkan strategi Terus membaca Strategi lawan Itu di lapangan Kemudian bagaimana Kita menyikapi Ketika kita Sudang sukses Kita bagaimana Menyikapi mental kita Kemudian bagaimana Kita sedang drop Misalkan Tidak terlalu turun Psikologisnya Nah ini Ini perlu Hanya bisa dilakukan Ketika kita memiliki Intelektualitas yang cukup Termasuk bagaimana Kita membaca tadi Sekarang saya melihat Katakanlah Sepuluh lima tahun terakhir Sudah mulai Banyak Sepak bola yang Traveling Bawa buku Bawa laptop Sudah mulai belajar Tapi kalau dulu Memang mungkin belum Nah ini yang sekarang Saya pernah sampaikan juga Bahwa Kalau dari talenta Kita gak pernah ragu Kita punya pemain-pemain Yang levelnya itu Sebenarnya bisa main Di Eropa Atau di Asia Di Jepang minimal Tapi kadang-kadang Tadi budaya kita untuk Menchallenge diri kita Untuk sampai batas mana Itu belum Kita masih terlalu Sering Berada dalam Zona nyaman Kita pengennya disini Ya udah disini aja cukup Itu yang kadang-kadang Membuat kita Tidak bisa Pergi jauh gitu Nah Saya pernah mendengar Bahwa Bagaimana sebuah negara Menjalankan organisasi Sepak bolanya itu Itu mencerminkan Budaya negara itu Sekarang lebihnya Nah saya berpikir Kalau Indonesia itu Apakah ada kaitannya Kalau negara kita ini Katakanlah sekarang ini Sedang tidak Tidak baik Apa kaitannya dengan Sepak bola kita Orang sepak bola kita Selama ini berantem terus Saya pikir Jadi begitu tadi Berarti para pemain Sepak bola ini Budayawan semua ya Cuma saya yang Bugayawan Bugayawan ya Banyak gaya Ini bang Gus Aku minta waktu dulu ya Mungkin pertanyaan ini Terlalu sulit Untuk Kamu Ekspresikan Biar aku wakili saja Sampai mau bicara Berapa banyak pun Tidak mempengaruhi honor Oh iya Aku tuh yang minta foto dia loh Bukan aku minta foto Bepa loh Gitu Aku sudah sampaikan Kepada Pak Maulut Pagi harinya Dia menjadi sedih sekali Bawa di hotel Karena beliau tidur Di hotel yang sama waktu itu Oh iya Tapi begini Salah satu yang Dia audit oleh Pak Maulut Tentang Bambang Pamungkas Bambang Pamungkas Secara fisik Kurang tinggi Sebagai seorang striker Tetapi hanya Bambang Pamungkas Tinggi badan Untuk seorang striker Tidak mempengaruhi Validitasnya Sebagai striker Ya tentu bahasanya Tidak sebagus ini Ini kan bahasa Sastrawan sudah Tetapi esensi Yang saya tangkap Dari beliau adalah Bambang sangat pintar Menentukan posisi Dimana dia berdiri Aku ingin konfirmasi sekarang Apakah analisis Pak Maulut ini benar bang Itu menurut saya itu Beliau ini berarti Seorang pengamat Yang benar-benar ngerti pula Sangat Sangat Karena dia juga Bukan hanya sekedar pengamat Dia juga Pakar taruhan Pakar taruhan Dia juga Juga juara tawuran Jadi lengkap lah Bakar Pak Maulut itu Jadi begini om Saya tuh Sering menyampaikan Dan ini salah satu Yang menurut saya Ini perlu Dijadikan acuan Kepada seluruh Pesepak bola muda Di Indonesia Bahwa sebagai Pesepak bola Bakat saya ini Sebenarnya Biasa-biasa saja Rata-rata air Kalau dari tinggi badan Saya cuma 170 Dimana kalau Pemain belakang lawan Biasanya 185 190 Dari sisi Katakanlah Teknik saya juga Gak begitu bagus Kecepatan Gak cepat juga Saya dribbling juga Gak punya Pertanyaan kemudian Muntuk adalah Kenapa saya bisa Mencapai Apa yang saya Cercitakan Saya selalu berprinsip Begini Bahwa setiap orang Itu berat untuk sukses Artinya dengan modal Apapun Sukses itu kan adalah Bagaimana kita bisa Menambahkan Apa yang kurang Kalau saya Kalau saya misalkan Kira-kira Saya ini sebagai striker Pendek Ya apa yang saya Bisa tambahkan Supaya saya menjadi Lebih spesial Dari striker yang lain Yang lebih tinggi-tinggi Saya akhirnya Memperkuat otak Taki saya Supaya saya bisa Lopat lebih tinggi Ketika saya Body challenge Dengan lawan itu Tidak begitu kuat Saya mencari posisi Yang lebih baik Berpikir Satu langkah Di depan Main belakang Nah ini yang kadang-kadang Banyak Sepak bola Indonesia Yang secara talenta Lebih baik dari saya Tidak mencoba Untuk menambahkan Apa yang membuat mereka Jadi saya spesial Sehingga akhirnya Ya berbekal talenta saja Karena sepak bola itu Menurut saya Talenta itu penting Tapi bagaimana kita Mengejawantahkan Pikiran kita Itu jauh lebih penting Karena pada akhirnya Teror yang paling berbahaya Itu bukan dari Sisi fisik saja Tapi bagaimana Penampakan kita Itu sudah bisa membuat Lumayan belakang Terteror Setuju sekali saya Saya juga melihat Mas Pri GS Kurang lebih begitu Mas BP Sebagai host Sesungguhnya kan Tinggi badannya Masih kurang Kalau ini saya Gak mau ngomong Saya ketemu langsung Tapi Mas Pri ini Berhasil menempatkan diri Di posisi yang benar Yaitu Disamping saya Menjadi co-host Ya kan Kemudian Untuk menambal Kekurangan tinggi badan Dia akan membuat Manuver lain Omongannya ditinggikan Itu yang menjadikan Dia itu Karismati Jadi kurang lebih Jurusnya sama Kalau saya merumuskannya Begini Kalau sukses itu adalah K Minus P Plus R Sama dengan S Apa itu K itu kita Dengan segala kelebihan Dan kekurangannya P itu permasalahan Jadi kita Minus permasalahan Plus reaksi Jadi sukses Nah saya Ini termasuk K itu kan saya Dengan segala kekurangan Dan kelebihan saya Yang saya sampaikan tadi Kurang tinggi lah Tekniknya gak begitu Bagus lah Gak begitu sebagainya Itu permasalahan saya Nah pada akhirnya Bisa menentukan Saya sukses atau tidak Itu R nya itu Reaksi saya Bagaimana saya bisa Merbaiki itu Menambahkan sesuatu Membuat Gap antara Hal yang kurang tadi Menjadi semakin sempit Untuk saya bisa Mencapai sukses saya Kalau kita mau Kerja keras Kita mau Mencoba untuk Memperbaiki Apa yang kurang Sukses itu Tidak akan jauh Dari kita Itu kan berarti Peran pelatih Menjadi sangat penting Dalam hal ini kan Saya yang melatih Mas Pri Terus menerus Supaya Bisa menutupi Kekurangannya Bisa meninggikan Omongannya Kan gitu Kalau di Mas BP Siapa pelatihnya Pelatih pertama saya Ayah saya sendiri Kebetulan Saya pertama kali Main bola itu Umur 8 tahun Dan pelatih saya Adalah ayah saya sendiri Jadi yang memberikan Fondasi Pola pikir itu Kalau pelatih Menurut saya Setelah saya profesional Semua pelatih itu Memiliki kelebihan dan kekurangan Dan saya yakin Semua pelatih Pasti pengen yang terbaik Bagi timnya Terutama bagi pemain Cuman kadang-kadang Memang Kepentingan tim itu Harus Diutamakan Daripada kepentingan pribadi Artinya Kalau kadang-kadang Kita gak main Ya jangan terus ngomong Bahwa pelatih ini Gak suka saya Ini racun Ini racun Saya misalkan Saya tidak dipasang Saya berpikir Apa yang kurang Kok saya gak Qualified untuk main Itu apa Nah itu yang saya cari Terus diperbaiki Ada unsur Pembuktian Di sana Nah ini Ini bisa membuat Kita merasa selalu Tertantang untuk Memperbaiki diri Saya sering Ketemu dengan beberapa Sepak bola Yang Mohon maaf Ketika Misalnya Dicadangkan Dalam satu Bawah pertandingan Mereka berpikir Bahwa pelatih ini Gak suka sama saya Dalam profesi apapun Ini racun Karena pada akhirnya Kalau kita udah berbicara Seperti itu Tidak ada jalan keluar Kan ketika saya bilang Bahwa pelatih udah gak suka saya Maka saya sebagus apapun Saya gak akan main Nah ini salah sebenarnya Gak begitu reaksinya Akhirnya adalah Kayo kita cari lagi Karena Berdebat itu Hanya mencari Pembenaran Tapi kalau bekerja Memperbaiki yang kurang Itu membuktikan Siapa yang benar Sebenarnya Reaksi itu yang selalu Saya Saya coba Perbaiki Nah itu membuat Membuat saya selalu Terupgrade lah Sampai kemarin Akhirnya saya pensiun Memang Saya harus akui bahwa Tidak semua pertempuran Dapat saya menangkan Tapi setidaknya Saya selalu mampu Mengeluarkan kemampuan terbaik Saya untuk coba Memenangkannya Sehingga tidak ada Penyesalan di sana Semua sekali Loh Mas Pri itu Waktu kecilnya Juga main bola Mas Bebe Bahkan rumahnya itu Wah Lamanya Lapangan sepak bola Tuman karena Penanganan yang keliru Ya jadinya seperti ini Saya Saya Sangat dekat dengan Lapangan sepak bola Kesalahan saya Bapak saya itu Pemain ketobrak Jadi gak nyambung Jarum coklat Saat tepat Saat melepas gunda hati Hanyu Dibuai rasa Senang Mengenang hati Kuas Jauh Jarum coklat Saat santai Lalu dalam malam Suasai sempat Jadi nikmah Jauh 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 Mas BP Sekarang sampean Mumpung ketemu idola sampean Sandra Malik PGS Belum lah ya Belum idola ya Belum Belum Mumpung ketemu idola sampean Boleh bertanya apapun Baik kepada saya Maupun kepada Mas PGS Bikinkan pertanyaan yang susah Karena kami akan memberikan Jawaban yang mudah Saya ini kan Walaupun Ya masih amatir gitu Saya ini coba-coba Ikut seneng Nulis gitu Wih Saya juga menulis ya Ada dua bukulah yang Ya walaupun ceritanya Sebenernya lebih kepada Diary saya selama main bola Konflik-konflik Batin saya Dengan diri saya sendiri Dengan Keluarga Istri Bapak Pelatih Nah Saya tuh sering Membaca-membaca gitu Kayak bukunya Om Pri Kucandra gitu Bahasanya tuh bisa enak gitu Bisa mengalir terus Sastra yang tuh Begitu tinggi Nah itu yang saya Gak pernah dapet gitu Karena kadang-kadang Nulis itu kan Udah ada di kepala Tapi ketika di depan laptop Ilang semuanya Itu bisa sampe sejam dua jam Gak ada ketemu Itu kira-kira gimana Itu karena sampe yang jujur mas Tulisan kami bisa indah Begitu karena kami terbiasa Berbohong Ini kita konten mana Dimanis-maniskan Dicantuk-cantukkan Ya apa mas Pri Kenyataannya kan begitu Ya masuk aku harus Jujur itu Aku harus membuat Kebohongan yang Lebih artistik Dari kebohonganmu Togus Bang Begini Jadi segala sesuatu itu Yang agak Agak terlambat dipahami Oleh negara kita ini Termasuk sepak bola Definisi kita Atas sepak bola Bahwa segala sesuatu Itu sastra Termasuk sepak bola Bagaimana proses pencarianmu Sampai Seorang bambang pamungkas Dengan kekurangan X, I, Z Lalu Lari ke A, B, C, D Sehingga Bentuk Output terakhirnya Adalah membangun Positioning Ada seorang Wartawan yang juga Sastrawan Ini mengevaluasi Dengan Sangat memukau Ini wartawan New Yorker Ya namanya Malcolm Gladwell Sampai ketemu Dimana itu? Oh kami kan Satu kos Oh Satu kos Dia menganalisis Bagaimana Kecerdasan Seorang Atlet Kecerdasan Yang utamanya itu Adalah Menempatkan diri itu Mirip-mirip Bambang pamungkas Kira-kira gitu Nah ini adalah Elemen-elemen Sastra Di dalam membaca Pola gerak Dan konfigurasi Struktur gitu Karena sepak bola itu Punya struktur Ada yang 2-2-3 Atau 3-3-4 Atau 16-32 Atau 48 Aku gak Kertilah Itu Pola itu Bisa dibaca Oleh Para pelacak Pola Ada orang Yang kemanapun Pola itu Menuju Ketemunya Dia Terus Itu sebetulnya Kecerdasan Sastra Nah Kecerdasan Sastra ini Ini harus hidup Secara Menyeluruh Misalnya Kita membuat Lockdown Yang sastrawi Ini sebetulnya Sangat memungkinkan Di Indonesia Gimana 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 Gak 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 Yang mengharukan Mas Bri pada episode Ini tuh kok Kelihatan cerdas Padahal di episode Sebelumnya tuh Wah Goblot banget Ini kok Berusaha Menyeimbangkan Dirinya Dengan Sampaian Ini Saya khawatir Kalau narasumbernya Cerdas Terus Gini Mas Bri Terseksa Nanti saya Lapatin Ya Oh Bukan begitu Asliku Sebetulnya Begini Ini Cuman Kalau aku Begini Terus Kan Kasian Kamu Aku Jadi Aku Sangat Menahan Diri Agar Kelihatan Goblot Aku Menahan Diri Sebetulnya Sekarang Batin Berarti Itu Ya Tapi Saran Saya Mas BP Saran Saya Mok Ya Jangan Jadi Penulis Buku Kasian Pri GS Dia Pesepak Bola Jagagal Penulis Buku Belum Berhasil Sekarang Memuncul Saingan Anak Muda Ini Kan Kasian Kalau Saya Sebenarnya Begini Tujuan Utama Saya Menulis Itu Adalah Untuk Mengingatkan Diri Saya Sendiri Sebenarnya Saya Selalu Menulis Perjalanan Karir Saya Ketika Misalkan Saya Berangkat Dari Kampung Saya Saya Melewati Apa Saya Saya Lewati Saya Pernah Patah Kaki Misalkan Saya Tulis Bagaimana Sedihnya Bagaimana Traumai Dan Sebagainya Nah Tujuan Saya Menulis Untuk Memotivasi Saya Ketika Nantinya Saya Menemukan Situasi Yang Kurang Lebih Sama Membuat Saya Down Misalkan Saya Sedang Kalah Kalah Misalkan Saya Sedang Cedera Lagi Nah Tulisan-tulisan Ini dapat Membuat Saya Termotivasi Karena Saya Sudah Pernah Ngalamin Itu Saya Bisa Melewati Kok Saya Berhenti Disini Berarti Itu Buku Yang Ditulis Sendiri Untuk Dibaca Sendiri Untuk Dibeli Sebenarnya Karena Awalnya Saya Taruh Di Blog Saya Pribadi Tapi Akhirnya 2010 Ada Teman Warta Menyampaikan Gak Ditulis Saja Karena Perjalanan Ini Mungkin Dapat Menjadi Pembelajaran Buat Sipak Bola Muda Yang Lain Akhirnya Saya Pikir Ya Udah Sampai Sekarang Pun Saya Sering Baca Buku Saya Sendiri Mas Setengah Narsis Tadi Misalkan Akhir Akhir Saya Disepak Oh Ini Sampai Ketahap Saya Tinggal Menyelesaikan Garis Finis Saja Kalau Saya Tidak Bisa Lagi Memberikan Tenaga Di Lapangan Saya Harus Memberikan Tenaga Di Lapangan Dengan Memberikan Sebuah Environment Yang Kondusif Dan Sebagainya Kemarin Terakhir Saya Juara Sebagai Pemain Walaupun Sudah Jarang Main Tapi Saya Bisa Membangun Environment Yang Membuat Kondusif Yang Akhirnya Jadi Juara Itu Walaupun Perannya Tidak Besar Tapi Tetap Merasa Oh Ini Saya Berperan Sebagai Tidak Di Lapangan Lapit Di Luar Lapangan Ini Hal-hal Begini Saya Coba Untuk Gali Dan Dibukukan Ya Mas Saya Selalu Bukukan Saya Selalu Tulis Saran Saya Mas Nanti Kalau Jadi Diterbitkan Terbitkan Lewat Saya Mas Jangan Lewat Mas Pri Nanti Didiskon 70% Itu Buku Bagusnya Tendensi Sastra Orang Memahami Sastra Itu Hanya Semata-mata Kekenesan Berbahasa Itu Salah Sebetulnya Kenapa Kita Harus Hidup Di Dalam Sebuah Filsafat Kesastraan Sastra Itu Membuat Segala Sesuatu Itu Artikulatif Pemerintahan Menjadi Artikulatif Sehingga Kalau Pemerintahan Artikulatif Itu Karena Simbol-simbolnya Mudah Dibaca Misalnya Ada Musim Wabah Ini Efek Baiknya Akan Sangat Terasa Karena Pemimpin Ngomong Sekata Saja Dua Kata Saja Publik Mengerti Dengan Jelas Dan Percaya Itu Efek Artikulasi Itu Apa Yang Bisa Disumbangkan Artikulasi Dari Sepak Bola Banyak Sekali Saya Penggemar Basit Pelontos Yang Dulu Memimpin Kolina Kolina Itu Bagi Saya Filsok Ini Bentuk Kecerdasan Saya Sampai Banu Mikil Saya Tahu Aku Aku Ini Orang Angkuh Ketemu Orang Yang Lebih Angkuh Yang Gak Ketemu Saya Aja Tidak Tahu Pede Mas Ciri-ciri Orang Goblok Malah Enak Tahu Tapi Pede Itu Kolina Itu Di dalam Break Salah Satu Pertandingan Ketika Dua Pemain Itu Berkonflik Masuk Ke Ruang Ganti Mendekati Dua Pemain Itu Dan Melakukan Nasihat Yang Menjadi Epic Bagi Masyarakat Dunia Ini Sastra Dan Nasihatnya Mengesankan Kolina Itu Menjadi Bapak Dari Anak Anak Itu Kalian Kalian Bukan Hanya Sekedar Pemain Bola Kalian Ditonton Oleh Anak Anak Di Seluruh Dunia Lupakan Persoalan Pribadimu Nah Iya Itu Yang Saya Sampaikan Om Ri Bahwa Sebagai Pesepak Bola Itu Kita Tidak Hanya Milik Sendiri Tapi Kita Milik Masyarakat Artinya Adalah Apakah Kita Bisa Memberikan Efek Yang Positif Pada Masyarakat Atau Tidak Makanya Itulah Kenapa Publik Harus Menjaga Etika Di depan Publik Ada Hal Yang Sekiranya Perlu Ada Yang Enggak Perlu Nasihat Yang Disampaikan Kolina Itu Efeknya Luar Biasa Buat Yang Nonton Nah Sama Juga Kita Di Lapangan Itu Kalau Main Bolanya Antem Teman Ikuti Wasit Itu Kan Gak Bagus Artinya Sepak Bola Itu Bisa Dimainkan Dengan Sastra Yang Lebih Baik Kalau Sepak Bola Indonesia Kesannya Sekarang Ini Olahraga Yang Multi Event Baranya Ada Gelot Ada Komplet Karatenya Juga Ada Kita Sepak Bola Lebih Fokus Baranya Saya Pikir Sepak Bola Cuman Tendang Tendangan Rebutan Bola Masukkan Kegawang Ternyata Repot Harus Ada Filosofinya Sastranya Tasawafnya Main Bola Bagi saya Lebih Menyenangkan Ketika Saya Masih Usia Belasan Dibada Sekarang Kenapa Karena Ketika Saya Masih Belasan Yang Ada Cuman Kesenangan Main Bola Senang Bikin Ketawa Ketawa Happy Tapi Ketika Saya Jadi Profesional Tekanan Itu Bertambah Karena Profesional Artinya Berarti Kan Tekanan Tekanan Dari 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 Teman Dari Kadang-kadang Pada Tahap Tertentu Sepak Bola Tidak Lagi Menyenangkan Karena Pressernya Menjadi Luar Biasa Nah Itulah Kenapa Sepak Bola Dibayar Mahal Itu Itu Jangan Kenceng Soal Mahal Jangan Kenceng Nanti Mas Protes Soal Honoring Cerita Yang Filosofis Berpanjang Panjang Tadi Ternyata Hanya Mengantarkan Yang Terakhir Ini Lagi Lagi Bang Satu Story Satu Fakta Saya Pernah Siaran Di Televisi Di Jakarta Saya Di Jemput Driver Waktu itu Piala Eropa Kami Perjalan Dari Bandara Ke Kota Itu Cukup Lama Sehingga Saya Harus Bersumpansan Untuk Ngobrol Dengan Beliau Karena Sedang Piala Eropa Maka Itu Jalan Termudah Untuk Masuk Aku Waget Sekali Ternyata Orang Ini Lancar Bukan Lancar Expert Ngomong Piala Eropa Itu Sampai Aku Kemudian Penasaran Sampean Ini kok Pinter Sekali Aku Main Bola Mas Siapa Nama Sampean Sampean Main Bola Untuk Mana Mantan Pemain Nasional Itu Sebuah Drama Yang Lain Bahwa Pemain Nasional Menjadi Driver Pre-GS Bangga Sebetulnya Aku Tapi Tragis Di Satu Sisi Saya Sampai Memverifikasi Kepada Teman Teman Di TV Apakah Tahu Tidak Tahu Karena Orang Ini Agak Menyembunyikan Kartu Sebagai Pemain Nasional Sampai Kemudian Orang Ini Diajak Pertanding Ada Pertandingan Fusal Di kantor Itu Baru Ketahuan Kalau Dia Pemain Besar Di Sebuah Tim Di Indonesia Itu Begitu Nyontek Bola Kayaknya Tidak Bertenaga Itu Bola Langsung Belang Ke Gawang Lawan Yang Ingin Saya Tanyakan Itu Sebetulnya Energimu Itu Itu Kalau Sudah Lima Tahun Tidak Bermain Gitu Itu Apa Masih Hidup Dan Yang Menarik Dari Dia Itu Ini Pertanyaan Kedua Benarkah Dia Seorang Striker Dia Sering Menjadi Korban Ancaman Juga Sering Menjadi Pelaku Ancaman Ancamannya Unik Di Tengah Lapangan Bola Itu Kalau Seorang Striker Lawan Itu Begitu Luar Biasanya Diteror Kupingnya Eh Hati-hati Sambil Dikuntit Itu Bang Sambil Dikuntit Hati-hati Kakemu Kue Patahin Kue Patahin Tolong Jelaskan Fenomena Ini Dua Pertanyaan Satu Sebelah Jauh Reflek Itu Masih Berjalan Kedua Bagaimana Mengatasi Tekanan Semacam Itu Apakah Selain Skill Talent Intelektual Nyali Itu Apakah Signifikan Di Dalam Sepak Bola Secara Garis Besarnya Sebenarnya Skill Itu Gak Pernah Hilang Yang Berkurang Itu Biasanya Masa Otot Jadi Kayak Reflek Kuatan Otot Terus Endurance Itu Berkurang Kayak Sekarang Saya Pensiun Dari Desember Sekarang Sudah Bulan 4 Kira-kira 5 Bulanan Hal-hal Yang Kemarin Bisa Saya Lakukan Dalam Psikologi Saya Saya Masih Bisa Dapet Sekarang Sudah Dapet Lagi Karena Pasti Ada Jedai Mau Lari Seharusnya Bisa Dapet Sekian Detik Itu Pasti Akan Mundur Sendiri Tapi Teknik Tidak Berkurang Nah Ketika Saya Masih Bermain Katakanlah Futsal Dengan Pemain-pemain Yang Bukan Bekas Profesional Tentu Saya Masih Lebih Baik Dari Mereka Tapi Ketika Saya Bermain Dengan Sama-sama Profesional Sudah Kelihatan Sekali Jauh Bedanya Mungkin Disitu Nah Kalau Misalkan Pricer Tadi Bahwa Sepak Bula Di Era Profesional Sebenarnya Saya Pribadi Tidak Menyenangkan Lagi Karena Kalau Dulu Main Bula Yang penting Main Ketawa-ketawa Seneng Mau Menang Mau Kalah Seneng Nah Tujuannya Kan Memang Seneng Seneng Karena Bagi Saya Peraturan Pertama Dalam Sepak Bula Itu Sepak Bula Harus Dimainkan Dengan Hatian Gembira Itu Pertama Ketika Kita Tidak Bermain Dengan Gembira Maka Hasil Tidak Datang Makanya Dari Kecil Main Bula Seneng Mau Main Bece Bce Gak Pake Sepatu Seneng Tapi Ketika Profesional Kesenangan Itu Mulai Berkurang Ketika Kita Main Jelek Penonton Bu Tekanan Lebih Tinggi Kadang Bagi Sepak Bola Proses Seperti Itu Hal Yang Biasa Saya Pribadi Di Maki Maki Saya Sudah Menanggap Dengan Biasa Yang Tidak Biasa Itu Bagi Keluarga Kita Misalkan Di Stadion Indonesia Main Lawan Sebuah Negara Saya Lupa Negara Mana Saya Main Jelek Ada Satu Orang Nonton Bola Itu Nyebut Saya Kurang Baik Jancok Maksud Boleh Boleh Disitu Ada Istri Saya Ada Anak Saya Sehingga Anak Saya Nanya Ke Ibunya Jancok Itu Artinya Apa Bingung Jawabnya Bagi Saya Itu Tidak Kedengeran Orang 90 ribu Orang Di Stadion Ngomong Itu Yang saya Kedengeran Saya Main Bola Tapi Bagi Keluarga Pemain Bola Itu Terdengar Jelas Sama Sama Nonton Efek Psikologisnya Adalah Ketika Saya Pulang Anak Nanya Nanya Ke Saya Bila Anak Nanya Tadi Nanya Jancok Itu Apa Saya Bingung Akhirnya Saya Mencoba Lari Dari Dari Permasalahan Menjawab Jancok Itu Semangat Jawaban Saya Jancok Semangat Jadi Kalau Bambang Jancok Ayo Bambang Semangat Mas 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 Saya Malam Itu Oh Paham Gitu Saya Merasa Wah Selesai Permasalahan Selesai Saya Nggak Nyangka Besoknya Ketika Saya Mau Main Ke Suatu Kota Anak Saya Sambil Nyanyi Ngomong Bisa Mainnya Yang Jancok Nah Ini Saya Langsung Nyendir Salah Ternyata Saya Saya Berpikir Nah Kalau Itu Ngomongnya Di sekolah Gimana Jadi Saya Rasa Bersalah Gitu Saya Mencoba Untuk Permasalahan Tapi Malah Ternyata Itu Pemberi Pemahaman Yang Salah Salah Baru Akhirnya Saya Bilang Jancok Itu Semangat Tapi Hanya Debut Saya Di Liga Ketika Umur Saya 19 tahun Saya Ketemu Dengan Ada Pemain Top Yang Ketika Pertama Ketemu Saya Saya Diludai Disini Itu Bentuk Pressure Bahwa Mungkin Dia Merasa Bahwa Dia Pemain Senior Ada Anak Muda Disini Terus Dia Merasa Pressure Gak Boleh Kalah Itu Saya Berkira Bahwa Sepak Bola Penuh Dengan Intrik Tapi Sekarang Saya Melihatnya Jauh Berkurang Semenjak Sepak Bola Itu Live Sehingga Bentuk Intrik Intrik Yang Kurang Baik Itu Jauh Berkurang Mungkin 20-15 Tahun Lalu Ketika Sepak Bola Belum Banyak Yang Live Persija Lagi Gawangnya Kena Korner Saya Di Depan Saya Ditedang Dari Belakang Itu Biasa Kalau Dulu Sekarang Sudah Jauh Berkurang Sekarang Sepak Bola Lebih Dimainkan Lebih Lebih Baik Secara Seluruh Kita Harus Bersyukur Mas Pri Kita Bekerja Sebagai Hosumor Sufi Tanpa Tekanan Sama Sekali Tidak Ada Pressure Tekanannya Buat Saya Karena Tadi Saya Nanya Sama Itu Ini Topeknya Apa Bebas Pokoknya Remok Tekanan Untuk Bambang Itu Tidak Seberat Kita Sebetulnya Tekanan Bambang Cuma Diludai Pemain Lawan Tekanan Kita Kalau Kontrak Kita Dihentikan Ini Berat Bagus Ini Pembicaraan Kita Enak Enak Bukan Enak Ini Penting Sekali Pembicaraan Dan Bambang Pasti Tidak Pernah Ngomong Begini Dimanapun Saya Gak Pernah Ngomong Di TV Saya Seneng Kalau Narasumber Cerdas Karena Untuk Menggantikan Posisi Kohos Yang Kurang Begitu Cerdas Keliatannya Ada Suatu Yang Belum Selesai Dan Gak Pernah Selesai Setiap Emisi Tak Dilek Gurbis Gurbis